Intro Saya Victor Hewan Kartika Amarilis, Manajer Operasional PRHS Diyarsari Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatra Dermasraya diresmikan pada 29 Juli 2017 Selama kurang waktu 4 tahun, PRHS Diyarsari telah melakukan rehabilitasi terhadap 12 Harimau Sumatra Dan juga melakukan 6 kali kegiatan lepas liar dengan melepas liarkan sebanyak 8 individu Harimau Sumatra Harimau Sumatra yang pernah direhabilitasi di PRHS Diyarsari yaitu Leoni, Sofi Rantang, Bonita, Ujang Ribut, Atan Bintang, Inung Rio, Palas, Korina, Ria, Putra dan Putri Singgulung, serta Ciun Yang Nuranti PRHS Diyarsari telah melakukan kegiatan lepas liar sebanyak 6 kali Pada tahun 2018, Sofi Rantang dilepas liarkan Lalu tahun 2019, Bujang Ribut, Atan Bintang dan Bonita Pada tahun 2020, Putra Putri Singgulung dan juga Korina Dan pada tahun 2021, Ciun Yang Nuranti Selain menjalankan program 3R, PRHS Diyarsari juga melakukan kegiatan konservasi lainnya Seperti melakukan pemeriksaan kesehatan satwa binaan BKS Diyarsari Dan juga melakukan penyadir tahuan pada kegiatan seminar nasional Dan juga peluncuran buku hari-hari mau pada ulang tahun ketiga PRHS Diyarsari Keseriusan PRHS Diyarsari dalam kegiatan konservasi Harimau Sumatra Juga ditunjukkan dengan pembangunan berkelanjutan Yaitu dengan pembangunan kandang isolasi dan juga kandang karimutina Serta perbaikan sistem biosekurity yang ada di site PRHS Diyarsari Dengan 4 tahun berjadinya PRHS Diyarsari Kami berharap PRHS Diyarsari tetap dapat berperan aktif Dalam menjaga kelestarian Harimau Sumatra Kami PRHS Diyarsari mengucapkan terima kasih kepada semua pihak Yang telah bekerjasama dalam kegiatan konservasi Harimau Sumatra Semoga Harimau Sumatra tetap terjaga Salam Lestari Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.